Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi Pak Maaf ya Baru suaranya agak-agak serk sedikit Pagi Pak Bukan lagi agak flu juga Maaf kalau nanti misalkan suaranya tidak terlalu dengar jelas ya Maaf Sebelum saya lanjut ke materi Ada yang tanyakan mengenai tugasnya tidak? Seperti mana ada WA masuk ya kalau nggak salah dari Mbak Dari Mbak Syah Mbak Intan kalau nggak salah Nanya terkait Crystal Report ya Mbak Benar tidak Mbak Intan Jadi Crystal Report itu Mereka sudah saya jelaskan juga Melalui yang link saya berikan itu Jadi memang Crystal Report itu ada di dalam Visual Studio Hanya koneksinya saja ketika ingin membuat sebuah laporan dengan menggunakan Crystal Report itu memang perlu diinstalasi dahulu Jadi memang koneksinya adalah diinstal dahulu di dalam Visual Studio tersebut Jadi kalau sudah diinstal Nanti akan terkoneksi dengan baik database maupun programnya seperti itu Itu secara singkat terkait Crystal Report yang akan dibuat oleh kalian nanti Jadi kalau nanti ketika membuat Crystal Report tidak perlu yang bagus, tidak perlu yang sempurna Yang penting maksud dan tujuannya adalah jelas dengan menggunakan Crystal Report tersebut Karena memang Crystal Report sebagai laporan ketika ingin membuat sebuah program Ketika ingin membuat sebuah database memang ada di dalam Crystal Report tersebut atau laporan tersebut Jadi sama halnya ketika kalian ingin membuat sebuah tugas Mastikan otomatis ada laporannya Nah laporannya ini adalah ketika ingin membuat sebuah laporan Mastikan ada misalkan membukaannya, kemudian isinya apa, kemudian penjelasan metodenya bagaimana, seperti itu Sama halnya seperti itu sih, Crystal Report itu Jadi tidak perlu yang bagus, tidak perlu yang sempurna juga Yang penting kalian mengerti dengan maksud tujuannya tersebut Ketika membuat sebuah Crystal Report-nya Mungkin itu, ada yang ternyakan tidak mengenai Crystal Report atau database-nya Karena saya sudah jelaskan sedikit mengenai database Database-nya kalian bisa pilih tergantung dari kalian Ada yang bisa, kalau saya sih menggunakan SMPP Karena memang langsung dengan menggunakan SMPP saya bisa gunakan Untuk berbagai macam bahasa programan termasuk Visual Studio juga Kalau kalian tinggal tergantung kalian ingin membuatnya, ingin menggunakan database-nya apa, seperti itu Ini nanti dikombinasikan saja Kalau kalian ngertinya atau pernah diajarkan tentang PBO Atau program berbasis objek itu, pastikan ada database-nya Database-nya walaupun sedikit, tapi kalian sudah mengerti dari situ Mungkin itu dari saya, mengenai database-nya atau Crystal Report-nya Mungkin ada yang ditanyakan dari kalian Mengenai tugasnya atau apapun itu Nah disini saya akan menjelaskan tentang konsep Opsi-oriented programming yang bagian kedua Yang ada di dalam Visual Studio tersebut Yang minggu lalu adalah bagian pertama Sedangkan minggu ini adalah bagian kedua mengenai konsep dari Object-oriented programming Saya hanya mengulas sedikit Karena mungkin kalian sudah mendapatkan informasi sebelumnya Mengenai Object-oriented programming Maupun, ya kalau bahasa Indonesia adalah program berbasis objek Itu adalah bagian, satu bagian yang ada di dalam Visual Studio Maupun pemrograman atau bahasa programan yang lain Karena memang selain Visual Studio Kemudian mungkin PHP Ataupun mungkin Java Atau mungkin bahasa programan yang lain Pasti menggunakan PBO Yaitu adalah pemrograman berbasis objek Maksudnya adalah ketika memiliki sebuah struktur Mengenai bahasa programan Pasti ada strukturnya atau cara-caranya Maupun tata urutan dalam menggunakan Pemrograman bahasa programan tersebut Nah di dalam Visual Studio tersebut juga ada Dengan menggunakan PBO-nya tersebut Bagaimana caranya? Kalau minggu lalu adalah Mengenai bagian yang pertama Minggu kedua adalah Mengenai polimor isen Atau di dalam asalnya itu adalah Dari bahasa Yunani Yang artinya adalah Mempunyai banyak bentuk Polimorfism Kenapa? Polimorfism Seperti itu ya Polimorfism adalah bagian Atau suatu konsep di dalam bahasa programan Yang mempunyai arti Sesuatu yang sama dapat memiliki bentuk yang berbeda-beda Sesuatunya sama Tetapi memiliki bentuk yang berbeda-beda Makanya artinya dalam polimorfism Maksudnya adalah Mempunyai banyak bentuk Bentuknya ini berbeda-beda Misalkan contohnya bentuknya adalah lingkaran Atau bentuknya adalah Menggunakan kotak Atau persegi Atau apapun Bentuknya ini berbeda-beda Tidak semua polimorfism itu memiliki Bentuk yang sama Makanya disini artinya adalah Kalau bahasa Yunaninya adalah Mempunyai banyak bentuk Bentuk ini Saya jelaskan Saya sebutkan sebelumnya Bentuknya berbeda-beda Tergantung dari penggunaannya dari Polimorfism tersebut Kenapa dapat dikatakan bahwa Satu metode Pada kelas dapat mempunyai beberapa implementasi Yang berbeda-beda Kenapa dapat dikatakan seperti itu Karena Itu tadi yang saya jelaskan di awal Karena memiliki bentuk yang berbeda-beda tadi Metodenya pada kelas tersebut Mempunyai implementasi yang berbeda-beda Baik Dalam metodenya Maupun dalam Bentuk yang tadi Karena bentuknya tadi itu Kalau bentuknya sudah berbeda-beda Secara otomatis Metodenya akan juga Memiliki implementasi yang berbeda-beda juga Inilah satu bagian di dalam Polimorfism Di dalam Objek oriented programming Atau bahasa Atau program berbasis objek Nah Salah satu manfaat Di polimorfism Adalah ketika membuat sebuah program Yang memungkinkan pengguna Untuk menggambar berbagai bentuk Setiap bentuk digambar secara beda-beda Di dalam Ketika kita ingin sebuah program User Atau pengguna Pasti Pasti menggambar sebuah bentuk dahulu Nah Bentuknya ini Digambar secara berbeda-beda Baik user yang A User B User C Atau user sapi Z Pasti memiliki Dalam menggambar itu Masih berbeda-beda dalam bentuknya Tidak mungkin sama Kalaupun sama pun Kalaupun sama pun Paling hanya beberapa saja Tidak secara keseluruhan Menggambar sebuah bentuk itu Secara sama Pasti memiliki gambar yang berbeda-beda User inilah Yang Mempunyai manfaatnya Ketika ingin membuat sebuah program tersebut Kadang Usernya ini Kalau Tidak mengerti mengenai sebuah gambar Paling hanya membuat sebuah bentuknya saja Bentuknya misalkan adalah bentuk lingkaran Atau bentuk kotak Padahal Bentuk-bentuknya berbeda-beda Banyak Ada yang bentuknya Selain bentuk lingkaran Kotak atau apapun As persegi panjang Ada yang bentuknya jiran genjang Atau apapun Bentuknya ini berbeda-beda User ini kan tidak semuanya sama Dalam memiliki kemampuan Untuk membuat sebuah gambar Kadang Tadi Kadang Usernya ini Kalau orang ini memang Tidak terlalu bagus Dalam sebuah gambar Kadang bentuknya adalah Simpelnya saja Seperti itu Tergantung dari Usernya tersebut Untuk lebih memahami Dalam menenai konsep dari Polymorphism itu Contohnya adalah Seperti yang di samping ini Misalkan contohnya adalah Kelas bentuknya Terus kita public Kita umum Bentuk virtual umum Kita masukkan voidnya gambar Kemudian kurung buka-kurung tutup Kemudian kurawal buka Dikonsol dengan Mengatakan dibaca Ini adalah Base kelas bentuk Basis dari sebuah Kelas bentuk tersebut Baru Ada kurawal tutup Dua kali Di sini sudah dijelaskan Kelasnya adalah bentuk Seperti itu di awal Kita publikasikan Secara Bentuknya Itu adalah gambar Baru dijelaskan Mengapa isinya Di sini adalah Ini adalah Basis dari Kelas bentuk tersebut Dibacanya adalah Kelas bentuknya Karena sudah dijelaskan di awal Kelas bentuk Seperti itu Baru kita gambarkan Bagaimana posisinya Atau apapun itu Polimerbism Dapat diartikan Di dalam satu bentuk Yang banyak artinya Sekilas ini mirip Dengan inheritance Tetapi Di dalam polimerbism Suatu objek Dapat melakukan Tindakan yang Secara visif Sama Sedangkan secara proses Maupun outputnya Berbeda-beda Maksudnya adalah Ketika diartikan Dalam suatu bentuk Aksinya banyak Memiliki beberapa Aksi Sekilas mirip Sekilas mirip Dengan inheritance Ketika Polimerbism Tersebut Di dalam seobjek Dapat melakukan Sebuah tindakan Yang hampir Dengan prinsip Yang sama Tetapi Secara proses Maupun outputnya Berbeda Berarti Ada di Inputnya Kalau secara proses Dan outputnya Berbeda-beda Inputnya berarti Memiliki yang Sedikit mirip Seperti itu Atau Sekilasnya adalah Mirip Seperti itu Kalau disini Dikatakan Kalau disini Dikatakan Inputnya Sama Sedangkan proses Mumpun outputnya Berbeda-beda Pasti Memiliki kemiripan Tadi yang saya jelaskan Mungkin antara user yang A Dengan user yang B Sama dalam bentuk Membuat sebuah gambarnya Inputnya Contoh Lingkaran Tetapi ketika proses Maupun outputnya Ini berbeda-beda Lingkaran ini Bisa dijadikan Di sebuah Kotak Atau Segi panjang Atau apapun Seperti itu Outputnya Mesti berbeda-beda juga Bisa jadi outputnya Dalam bentuk lingkaran Maupun berbeda-beda Tergantung dari Inputnya tadi Proses maupun outputnya Memang agar Berbeda-beda Nah Pertism Mengizinkan Sebuah kelas Induk Untuk Mendefinisikan Sebuah Metode yang General Atau sifatnya Umum Seperti itu Jadi Diizinkan kelasnya Sebagai induk Atau Pusatnya lah Seperti itu Dapat didefinisikan Sebagai Sebuah metode Yang bersifat Umum Atau general Karena Untuk semua Kelas turunannya Dan selanjutnya Kelas-kelas turunan ini Dapat memperbarui Implementasinya Nah Untuk turunannya Maupun kelas-kelas turunannya Tadi Memiliki Implementasi yang Dapat diperbarui Dari metode yang Lebih spesifik Atau lebih detail Seperti itu Sesuai dengan Karakteristik dari Masing-masing Masing-masing Metodenya tersebut Karena memang Karakteristiknya Berbeda-beda Karakteristiknya Memiliki Masing-masing Yang memiliki Spesifik Karena memang Implementasinya Dapat diperbarui Baik secara Kelas turunan Maupun Kelas-kelas turunannya Tersebut Contohnya Misalkan Manusia Misalkan Makhluk hidup Makhluk hidup Ada manusia Ada Hewan Ada tumbuhan Seperti itu Tumbuhan Misalkan Ada manusia Misalkan Manusia Bentuknya Berubah kalah Atau zaman sekarang Atau apapun Seperti itu Turunannya berbeda-beda Begitu juga dengan Hewan Turunannya pasti berbeda-beda juga Misalkan Hewan Hewan apa Hewan yang besar Hewan kecil Hewan sedang Seperti itu Hewan sedang Diklasifikasikan lagi Hewan yang besar apa Misalkan Jerapas Gajah Atau apapun Ini memiliki Kerturunan berbeda-beda Implementasinya Bisa diperbarui Nah Kenapa? Karena memiliki Karakter Sama-sama Hampir mirip Secara sekilas Mirip Seperti itu Polimorfism Secara harfiah Berarti Banyak memiliki Bentuk tadi Polimorfism juga Memungkinkan Sebuah metode Dilah jalankan Dengan cara yang Berbeda-beda Tergantung metodenya Dijalankan Dengan cara yang Berbeda-beda Kalau tadi Sudah jelas Bahwa Secara Bahasa Yunaninya Polimorfism ini Memiliki Banyak bentuk Sedangkan Secara metode Dijalankannya Dengan cara yang Berbeda-beda Kadang Polimorfism tadi Yang saya jelaskan Memiliki Hampir kemiripan Secara yang Irritans Tetapi Memiliki Proses mempunyai Berbeda-beda Kadang Seperti itu Hampir Ada yang mirip Kadang juga Ada yang Sedikit mirip Kadang Hampir 99% Bisa mirip Seperti itu Tergantung dari Caranya Caranya Berbeda-beda Caranya Memang Dijalankan Caranya Memang Polimorfism ini Memiliki Bentuk yang Berbeda-beda Juga Seperti itu Ada dua bagian Di dalam Polimorfism Atau dua jenis Kita coba Rangkum Ada duanya Itu ada overloading Ada bentuknya Overriding Kalau overloading Ini adalah Penggunaan Satu nama Untuk beberapa Metode Karena Overloading itu Mencaratkan Setiap metode Dengan nama Yang sama Dengan memiliki Daftar argumen Yang berbeda Metodenya Metode dengan Nama yang sama Tetapi Daftar argumennya Yang berbeda-beda Satu nama Dengan bentuk Beberapa Metode Metodenya yang sama Tetapi Argumenya yang berbeda-beda Kenapa Metode Misalkan Contoh Metode Klasifikasi Misalkan Tetapi Argumentasinya Atau Secara Argumentasinya Seperti kritik Atau Masukan Seperti itu Itu berbeda-beda Dengan satu nama Dengan beberapa Metode Tetapi Memiliki argumenya Yang berbeda-beda Ini pasti akan Menjadi Andalan Bangan kalian Misalkan Contohnya adalah Misalkan Contohnya adalah Ketika Kalian Di dalam Satu kelas Dibuat Menjadi Sebuah Dua grup Ketika Kalian ingin Membuat Sebuah Presentasi Pasti Grup yang Satunya lain Memiliki Argumentasi Yang berbeda Tidak mungkin Sama dengan Grup yang Satu Contohnya seperti itu Karena Ini menurut Misalkan Contoh tim A Bahwa Ini menurut tim A adalah Ini belum digunakan Atau ini belum Dijalankan Pada saat ini Tetapi Menurut tim B Ini pernah Dijalankan Atau pernah Digunakan Oleh Yang lain Seperti itu Jadi Secara argumentasinya Pasti berbeda-beda Menurut kalian Mungkin Mungkin Menurut tim A Ini belum digunakan Makanya Saya coba Jelaskan Presentasi Tapi Menurut tim B Ini pernah digunakan Pernah Dijalankan Kenapa Harus Diulang kembali Kadang seperti itu Argumentasi ini Berbeda-beda Kadang pun Bisa jadi Kejadian Mada tim Yang satu Misalkan tim A Antara ketua kelas Dengan wakilnya Pasti memiliki Argumentasi yang Berbeda-beda Ini bisa kejadian Jadi tidak harus Dengan orang lain Kadang di dalam satu Tidak bisa memiliki Argumentasi yang Berbeda Metode yang akan Diksekusi Tergantung dari Cara memanggil Metode tersebut Metodenya Pada saat Diksekusi Tergantung cara Memanggilnya Apakah perlu Memanggil dengan Jelas Atau samar Atau apapun Tergantung dari Kebutuhannya Metodenya ini Yang harus Diksekusi Karena metodenya Bisa jadi sama Tetapi Argumentasi yang Berbeda Dengan Satu Metode tersebut Yang kedua adalah Overreading Overreading disini Adalah penggunaan Satu nama Metode yang Sama dengan Nama metode Yang ada Pada kelas Induknya Kenapa? Karena penggunaan Satu nama metode Tersebut Sama Tetapi Dengan nama Metode yang ada Pada kelas Ini sebagai Induknya Atau pusatnya Seperti itu Overreading Jadi Metodenya ini Sama Tetapi pada Kelas Induknya Memiliki Pusatnya Seperti itu Atau Induknya Seperti itu Kita coba Jelaskan Mengenai Overloading Overloading Ini ada Beberapa Ada beberapa Penjelasan Mengenai Programnya Di dalam Overloading Pertama Kelas Segitiga Contohnya Misalkan Kelasnya Dari segitiga Bentuknya Dari segitiga Mengapa? Karena kita ingin Menghitung Sebuah luas Dengan menggunakan Alas dan Tinggi Dari segitiga Tersebut Kita publikasikan Dulu Secara double Untuk hitung Meluas Double alas Dengan double tinggi Double luas ini Adalah alas Dikalikan tinggi Kita retak Secara luasnya Baru Untuk hitung Luas dengan menggunakan Tiga sisi segitiga Tersebut Misalkan Contohnya Luasnya Adalah Double A Double C Double B Seperti itu Misalkan Double S Adalah A plus B Plus C Dibagi Menjadi dua Secara luas Ini adalah Untuk matematika Square Adalah Square Adalah Dikalikan S minus A Kemudian Dikalikan S B Dikalikan S S minus C Baru Dikalikan Dari luas tersebut Ini adalah Menghitung Sebuah luas Di dalam Overloading Karena lebih Menggunakan Double Dari luas tersebut Untuk Menghitung Sebuah Segitiga Dari luas tersebut Dari luas tersebut Silahkan Silahkan Oke Lanjut Buat penjelasin Dari di atas Tadi Adalah Kelas Segitiga Di atas Memiliki Dua buah Metode Dengan Nama Yaitu Dalah Hitung Luas Fungsi Kedua Metode Tersebut Sama Untuk Menghitung Sebuah luas Segitiga Fungsinya Sama Adalah Untuk Menghitung Sebuah Luas Segitiga Angka Yang A Yang disini Double Luas Alas Segitiga Mampu Dengan Yang B Disini Itu Dalah Hitung Luas Dengan Double A Double B Double C Sama Seperti Itu Sama Sama Memiliki Dua Metode Yang Sama Yaitu Menghitung Sebuah Luas Segitiga Tapi Ada Beberapa Cara Untuk Menghitung Sebuah Luas Segitiga Yaitu Dengan Menggunakan Persamaan Luas Sama Dengan A Dikalikan T Dibagi Dua Atau Dengan Cara Menghitung Luas Dengan Menggunakan Panjang Ketiga Sisi Segitiga Tersebut Dengan Menggunakan Rumus S Sama Sama Cara Yang A Yaitu Dengan Menggunakan Luas Sama Dengan Alas Dikalikan Tinggi Dibagi Dua Maupun Dengan Ketiga Sisi Tadi Itu Dengan Menggunakan Rumus S Itu Sama Menggunakan Untuk Menghitung Sebuah Luas Segitiga Tetapi Hanya Perbedaan Untuk Menghitungnya Saja Tetapi Secara Metode Sama Sama Saja Dengan Menggunakan Untuk Menghitung Sebuah Luas Sekitiga Tersebut Luas Jelasin Luas Dari Hitung Luas Ini Bisa Dihitung Dengan Menggunakan Persamaan Sebagai Berikut Luas S S Minus A S Minus B S Minus C Ataupun S Sama Dengan A Plus B Plus C Dibagi Dua Ini Sama Saja Sama Sama Untuk Menhitung Sebuah Luas Dari Ketiga Sisi Tersebut Sama Dengan Demikian Terdapat Dua Buat Metode Yang Namanya Sama Tetapi Memiliki Implementasi Yang Berbeda ini akan menjadi sebuah pertanyaan bagaimana menentukan metodenya tersebut yang akan dijalankan nantinya memiliki metode yang sama tetapi secara implementasinya berbeda kita ini bisa menentukan bahwa itu bisa dijalankan bagaimana jawabannya adalah tergantung dari parameter yang digunakan karena memang secara parameter baik secara hitungan yang di atas dengan yang di bawah sama sebenarnya tetapi implementasinya saja yang berbeda antara L sama dengan S itu sama maupun S sama dengan ABC itu sama tetapi implementasinya saja yang berbeda secara hitungannya saja yang berbeda metodenya sama sama-sama untuk sebuah sisi dari ketiga sisi tersebut kalau ini kita bisa jalankan metodenya yang sama tetapi implementasinya yang berbeda ini of good baik berarti sama kadangkan kalau di matematika juga misalkan contohnya menghitung sebuah luas apa itu sebuah luas kubus maupun persegi hampir lebih sama secara hitungannya itu nih sama tetapi implementasinya saja yang berbeda kadang bisa ditambahkan bisa bisa dipulangkan tergantung dari parameter yang digunakan tadi kalau parameter yang misalkan ingin digunakan yang di atas sama dengan S tersebut bahwa penggunaan yang digunakan di bawah hanya implementasinya saja yang berbeda tapi secara metode sama itu saja itu saja sih yang di kedepankan secara metodenya sama tetapi secara implementasinya yang berbeda seperti itu kita perhatikan dulu dengan kode yang berikut ini segitiga sama dengan new segitiga luas sama dengan segitiga dikalikan luas segitiga 4.0 atau 2.0 atau luas segitiga seperti itu tergantung 3.0 2.8 seperti itu 3.0 ada tiga yang berbeda disini ada yang langsung dihitungkan 4.0 2.0 atau 3.0 2.3.0 selanjutnya 4.0 seperti itu ada yang cuma hanya segitiga 3 3.0 8.0 4.0 seperti itu tergantung dari kebutuhannya tadi parameternya berbeda-beda secara implementasinya masih berbeda-beda pasti otomatis parameternya juga berbeda-beda karena yang langsung dihitung ada yang langsung dicari dahulu dari ketiga contoh di sini ini memiliki perbedaannya masing-masing antara yang A B maupun C B memiliki perbedaannya masing-masing karena tidak sama maaf ya saya kalau atau matikan videonya kadang-kadang saya juga batuk ya kalian juga enggak nah contoh di atas ini terdapat tiga kali pemanggilan metode sehitung luas dengan argumen yang berbeda-beda seperti itu contohnya pada pemanggilan pertama di baris kedua metode secara hitung luasnya dipanggil dengan menggunakan dua-dua argumen bertipe yang double pemanggilan pertama di baris yang kedua seperti ini metode dihitung luasnya dipanggil dengan menggunakan dua buah argumen yang bertipe double ya tipenya double tiga titik nol dua baru tiga titik nol ini double cara argumennya juga berbeda-beda antara yang di sini tiga titik nol dengan tiga titik nol dengan sebelah kanan ini berbeda secara argumen karena walaupun sama-sama tipenya double cara argumen berbeda-beda seperti itu kemudian secara otomatis metode secara hitung luasnya yang pertama dijalankan yaitu metode yang menghitung luas dengan menggunakan alas dan tinggi pada pemanggilan metode hitung luas yang kedua baris ketiga metode hitung luasnya dipanggil dengan menggunakan tiga argumen seperti itu tadi ada tiga argumen ini saja tadi argumennya hanya dua kanan double ini ada lagi yang metode tiga kanan double juga bergantung dari kebutuhannya karena masing-masing argumen masing-masing penentasinya ini berbeda-beda walaupun nilainya hampir sama hampir mirip seperti itu tapi secara argumen berbeda maka metode yang dipanggil adalah metode kedua yaitu dengan menghitung sebuah luas yang menggunakan rumus S pemanggilan metode ini untuk menghitung sebuah luas yang ketiga dilakukan dengan memberikan empat argumen yang akan menyebabkan error ada empat argumen yang menyebabkan error metodenya saja bisa berbeda nanti empat argumen tersebut bisa mengalami error salah satu atau salah keseluruhan tergantung dari metodenya tadi kalau untuk memanggil sebuah metode dengan menggunakan rumus S ini secara otomatis kan hanya hitung A, B dengan C nanti akan terjadi error kalau misalkan dimasukkan empat-empatnya secara argumen bisa salah satu atau keseluruhan yang error hal ini terjadi karena dalam sebuah kelas segitiga yang sudah dideklarasikan sebelumnya tidak ada metode hitung luas yang menggunakan empat buah argumen jadi hanya tiga buah argumen saja seperti itu nah pemanggilan metode overloading tergantung pada argumen yang diberikan terhadap metode tersebut tidak hanya memperhatikan sejumlah argumen yang diberikan tetapi juga tipe data dari argumen tersebut karena biasanya tadi dijelaskan disini karena dalam sebuah kelas segitiga hanya dapat menggunakan tiga argumen saja kalau tidak ada empat secara otomatis akan terjadi error salah satunya atau bisa bahkan secara keseluruhannya dalam pemanggilan overloading ini tergantung pada argumen yang diberikan pada metode tersebut karena tidak hanya memperhatikan jumlah argumennya saja tetapi tipe datanya juga harus diberikan kepada metode tersebut seperti itu kadang memang argumen-argumen ini memiliki perbedaannya masing-masing tadi saya jelaskan di awal kadang misalkan antara ketua kelas maupun wakilnya maupun antara tim A tim B pasti memiliki argumen berbeda-beda tapi tidak semuanya sama argumentasi itu menjadi sebuah masukan seperti itu misalkan contohnya apa misalkan contohnya titip A titip A misalkan ini tadi sudah menjelaskan sudah pernah digunakan tidak dijalankan tetapi menurut tim B belum tidak dijalankan tidak digunakan kadang juga seperti itu jadi memang kadang memang antara argumen-argumen ini memiliki perbedaannya masing-masing seperti itu makanya metode-metodenya ini ini memiliki perbedaannya masing-masing dari reading sebelum saya lanjut ada yang ingin tanyakan mengenai overload polymorphism atau mungkin masih bingung dengan kalimat-kalimat ini jadi penjelasannya adalah ketika ingin sebuah kelas pasti memiliki bentuk yang berbeda di dalam menggunakan sebuah metode gambar ini ada dua metode gambar yang berbeda antara lingkaran dengan persegi walaupun sama-sama memiliki gambar bentuknya yang dengan menggunakan bentuk seperti itu atau gambar tetapi secara penjelasan di sini kan dijelaskan kelas untuk lingkaran sama bentuk begitu penjelasan kelas persegi sama-sama juga bentuk ketika ingin mempublikasikan overwrite tersebut dengan gambar di sini adalah menggambar sebuah lingkaran makanya ketika ingin dibaca ini adalah membuat sebuah gambar sebuah lingkaran nah di sini sama juga seperti di atas ketika ingin di sebuah kelas persegi sama-sama dari bentuk juga tetapi ketika ingin di overwrite dari gambar tersebut di sini dijelaskan bahwa ingin menggambar sebuah persegi makanya dibacanya adalah menggambar sebuah persegi jadi berbeda antara yang A dengan yang B ini pasti akan kejadian juga bentuknya sama-sama dari bentuk tetapi ketika ingin menggambar berbeda seperti itu jadi antara gambar yang A dengan gambar yang B pasti memiliki bentuk yang berbeda seperti itu ada metode virtual gambar pada basis dari kelas tersebut dapat diganti menjadi sebuah f-reading di dalam kelas turunan dengan demikian kelas lingkaran tersebut dan persegi dapat memiliki metode gambar yang sendiri seperti ini statif void man dengan string argumentasinya bentuk pertama adalah new lingkaran dengan menggunakan gambar outputnya adalah menggambar sebuah lingkaran kedua bentuknya adalah new persegi dengan dikatakan gambar outputnya adalah menggambar sebuah persegi maaf ini harusnya angka 2 bukan P jadi gambar yang pertama adalah lingkaran terbaru dengan gambar yang kedua adalah membuat sebuah persegi yang baru dari kelas lingkaran ini nanti akan ada turunannya kelas lingkaran ini new lingkaran sedangkan yang persegi dengan menggunakan new perseginya ini berbeda lagi kenapa? karena metode virtual gambarnya adalah turunan dari overreading tersebut nah lihat enggak nih sama kalian agak kecil ya ini adalah penjelasan dari overreading itu adalah ketika membuat sebuah kode program dengan kumpulan-kumpulan kodenya adalah using dari sistem kemudian namespace-nya adalah idea program tersebut adalah kelas berat badan ideal seperti itu bukan publikasinya dari statiknya stream maupun argumentasi itu adalah berat badan atau BB sama dengan new berat badan dengan menampilkan berat badan tersebut kalau kita cut tidak ideal atau exception seperti itu tidak ideal misalkan berat badannya berapa konsol lingkaran konsol dibacanya adalah nanti akan ada message atau kesan bahwa tidak ideal dari berat badan tersebut kalau kita baca konsol dari berat badan tersebut kita publikasikan lagi bahwa kelas ini adalah tidak ideal untuk sebuah berat badan nanti akan ada pesannya beda lagi yang kedua disini yang pertama ini yang keduanya publikasikan dari berat badan misalkan contohnya adalah berat badannya 55 kemudian kita floating dari badannya tersebut 170 baru dituliskan misalkan tinggi badannya adalah yang ideal misalkan minus 100 misalkan kemudian tinggi badannya adalah 100 misalkan seperti itu ideal misalkan seperti itu tergantung dari ideal maupun tidak ideal dari berat badan maupun tinggi badan ide ideal misalkan lebih dari kurang dari 170 atau berat badannya lebih dari 55 misalkan seperti itu tergantung dari kebutuhannya bisa jadi berat badan ideal adalah 0 misalkan seperti itu tergantung dari kebutuhan si user dengan program tersebut kadang kan kalau berat badan ideal kemudian tinggi badan ideal itu kan tergantung dari orang tersebut atau manusia tersebut kadang memang ideal itu tidak harus berat badannya adalah ideal misalkan 55 sampai keberapa karena memang tidak semua manusia memiliki berat badan yang ideal seperti itu ataupun tinggi badan ideal tergantung dari kebutuhannya ini adalah gambarannya saja dalam sebuah program dengan mengatakan ideal atau tidak ideal dari berat badan maupun tinggi badan tersebut silahkan mungkin kita akan mengenai polymorphism tersebut selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kayaknya kalian masih agak bingung ya. Terima kasih. 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 dibuat maka nilai defaultnya itu bisa ditetapkan kadang kan programmer atau programmer awam atau programmer yang awal sekali ini kan kadang mengikuti alurnya ya, seperti itu yang penting adalah ketika sebuah program itu bisa dibaca oleh orang lain orang lain bisa tahu oh ternyata kode-kodenya tersebut saya bisa tahu secara tidak langsung nilai-nilai tersebut secara default bisa ditetapkan tetapi ketika ingin sebuah program ternyata orang lain tidak tahu menghasilkan tujuan kalian ini akan jadi errornya kalian atau momoknya kalian karena ketika ingin sebuah program user pun harus tahu oh ternyata ini ingin sebuah program tentang kantor seperti itu ternyata seperti ini datanya oh ternyata ini bisa dilakukan oleh saya pun jadi usernya pun bisa tahu tidak harus kita ajarkan kadang user kalau sudah tahu oh ini masuk tujuannya seperti ini ya tidak boleh tanya lagi kadang seperti itu karena kode-kodenya ditulis dengan fleksibel dan bisa dibaca oleh usernya seperti itu oke jadi harus tahu dulu kalian membuat apa kalian harus tahu dulu kalau kalian membuatnya tanpa dasar tanpa construct training kalian tidak bisa jelaskan maksudnya apa bagaimana alur ceritanya bagaimana cara menjalankannya itu harus tahu dulu konstruktor juga memiliki dua dua bagian di dalam pemrograman visual setuju ini yaitu ada bentuknya konstruktor default ada bentuknya konstruktor statis kalau default ini adalah konstruktornya yang otomatis dibuat oleh sistem nah ketika ingin mencoba objek konstruktor ini memberi nilai yang default kepada variable membernya seperti itu jadi konstruktornya ini tematis dikerjakan oleh sistem atau dibuat oleh sistem kita hanya memberikan nilainya saja kepada variable-nya saja jadi kalau sudah dikerjakan secara otomatis oleh sistem kita hanya memberikan nilainya saja oh nilainya misalkan nilainya dari konstruktornya ini berapa standarnya berapa kemudian apakah ini akan berpengaruh kepada variable membernya atau tidak seperti itu karena kalau sudah dikerjakan secara sistem kalau otomatis user-usernya hanya tahu oh ini seperti ini ya cara menunjakan seperti ini ya jadi variable-variable itu sudah ditentukan nilainya nilainya jadi tidak perlu memberikan nilai yang tinggi atau apapun nilai standar itu juga bisa dikerjakan seperti itu semuanya tentang konstruktor default adalah publikasi dari kelas program kemudian publik kelas dari edisi sub konstruktor ini adalah dari kelas tersebut seperti itu memaham metodenya yang sama dengan kelas seperti itu baru kita baca selamat belajar di edisi sub.com misalkan atau apapun lah seperti itu publikasi seratatisnya ini bentuk string dan argumenya baru kita buat dari edisi subnya dari yang terbaru seperti itu jadi edisi subnya saja sudah dijelaskan konstruktor nama metode yang sama dengan kelasnya jadi kalau sudah dijelaskan oleh sistem maka hanya memberikan nilai defaultnya saja seperti yang di atas tadi jadi seperti itu jadi lebih mudah konstruktor default tidak memiliki parameter namun dapat juga ditambahkan apabila diperlukan sangat diperlukan apabila diperlukan kalau tidak diperlukan itu tidak perlu diberikan parameter karena tidak memiliki parameter tetapi kalau misalkan harus banget harus sekali dimasukkan parameter atau ditambahkan parameter ya sudah tetapi secara secara umumnya secara detailnya tidak memiliki parameter karena sudah tadi sudah dikerjakan oleh sistem tadi parameter sistem tadi seperti itu bukan lagi user yang menjadi parameter seperti itu struktur default juga memiliki sebuah implementasi yang sederhana tadi kan lebih ke ini adalah contohnya yang harus membuat kelas dari bakso atau makanan bakso seperti itu integernya adalah jumlah kemudian string publikasi dari bakso tersebut string namanya apa kita masukkan argumentasinya dari status tersebut misalkan nama bakso adalah bakso pak sungeng misalkan siapa seperti itu kita baca dari nama tersebut nanti akan muncul oh bakso ini adalah dari bakso pak sungeng misalkan seperti itu nanti akan terjadi defaultnya defaultnya dari sistem tadi oh defaultnya adalah bakso ini ini adalah namanya adalah bakso pas sungeng atau siapapun bergantung dari kebutuhannya jumlahnya berapa misalkan aku perlu didati namanya tersebut atau tidak bergantung dari kebutuhannya jadi makanan saja pun bisa dijadikan sebuah konstruktor apalagi kalian seperti itu kalian bisa tahu karena kalian membuat sebuah program tersebut makanan saja bisa dijadikan sebuah konstruktor konstruktor adalah bakso dan bakso misalkan ada pilihannya bakso siapa jumlahnya berapa dalam perhari atau berapapun nanti kebutuhan kebutuhan inilah yang menjadikan parameternya karena memang parameternya sudah dari sistem ya sudah tidak perlu ditambahkan lagi parameternya parameter sistem ya sudah jadi parameter sistem itu adalah secara nilai default yang sudah pas seperti itu terima kasih jadi parameter yang tidak ada karena secara sistem adalah parameternya adalah sistemnya tersebut karena sudah di default nilainya selanjutnya adalah konstruktor yang bentuknya statis kalian tahu lah statis ini seperti apa atau statis lah bahasa Indonesia di dalam bahasa program visual studio kelas ini juga dapat dikatakan memiliki konstruktor statis karena kenapa karena untuk menginsilasi dari tipe statis timber tersebut kelasnya saja memiliki konstruktor statisnya karena untuk menginsilasi tipe statisnya dari member tersebut apakah ini bisa bentuknya statis atau tidak seperti itu karena inisilisasi ini kadang bisa 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 atau tidak seperti itu karena tergantung dari inisilisasi saja konstruktor statis ini lebih banyak menggunakan sedikit parameter jadi kalau tadi default tidak memiliki parameter tetapi kalau statis ini lebih memiliki sedikit saja parameternya saja karena apabila lupa atau tidak menyajikan konstruktor statis maka sisapnya tersebut akan menyajikan secara otomatis atau default yang tadi kalau tidak memiliki atau lupa memberikan parameter makanya tadi default sudah nilainya sudah ditetapkan seperti itu tetapi kalau bisa menggunakan parameter nilainya kita kita menentukan nilai tersebut atau default tersebut tergantung dari kebutuhannya kalian seperti itu jadi memang inisialisasi dari fieldnya tersebut sudah ditentukan karena memang kalau tidak bisa ditentukan maka ini akan disajikan secara otomatis tadi dalam bentuk yang default untuk nilainya jadi seperti itu misalkan seperti ini dalam membuat konstruktor statiknya statik dari data member misalkan nomor ID-nya misalkan berapa 25 atau berapa ada 25 misalkan kemudian kita publikasi dulu integer dari ID-nya tersebut lalu kita print kita baca ID-nya tersebut .id misalkan plus ID-nya berapa nilai misalkan nilainya berapa karena tadi bisa menggunakan sedikit parameter baru kita masukkan string maupun argumentasi yang tadi lalu kita print untuk nilai dari ID-nya tersebut lalu kita konstruktor dari statiknya tersebut ini kadang memang nilai-nilai ini yang menentukan parameter adalah kita untuk statik sedangkan untuk default tadi itu ditentukan oleh sistem tersebut inilah perbedaannya antara yang menentukan konstruktor default maupun konstruktor statik jadi memiliki perbedaan seperti itu tidak sama jadi memang antara default dengan statik ya pasti berbeda default itu kan lebih kepada nilai tidak ada nilai parameternya sedangkan statik lebih ada ke parameternya terkait kebutuhan user tersebut silahkan mengenai konstruktor ada konstruktor statik maupun default jadi silahkan silahkan mungkin tanyakan Pak kita ke depannya belajar konsep OOP lagi ya Pak maksudnya programan itu cuma nanyain aja selingan saja memang di mata kuliah ini ada sedikit OOP tapi tidak banyak hanya kebetulan minggu ini terakhir kenalan aja ya Pak di dalam visual studionya karena minggu depan saya sudah bisa ngajarkan kalian tentang data abis kalau gak salah nanti ada dua bagian si data abis nanti baru ada adalah story report silahkan mungkin tanyakan mengenai mungkin kalian udah dapet ini ya OOP nya ya mengenai bahasa-bahasa ini oke saya lanjut ada tentang destructor hampir-hampir mirip dengan constructor kalau destructor ini adalah kebalikan dari constructornya constructornya adalah membuat destructornya adalah seperti finalize atau menghancurkan sedikit menghancurkan di dalam biasa programan ini destructor lebih sering dikatakan sebagai finalize atau akhir lah akhir dari sebuah program seperti itu misalkan sedangkan di dalam constructor tadi itu lebih membuat sebuah konstruksinya atau dasarnya seperti itu berbeda dengan destructor lebih kepada finalize atau akhirnya destructor atau finalize ini di dalam bahasa programan lebih digunakan untuk menghancurkan atau destroy suatu intens dari sebuah kelas sebenarnya sih bukan lebih menghancurkan lebih ke finalize lebih kepada akhirnya nah destructor ini secara otomatis akan dipanggil ketika objek telah di destroy atau keluar dari skupnya ketika ingin mengambil sebuah destructor ini dilihat dulu objeknya objeknya apakah telah di hancurkan atau keluar dari skupnya seperti itu untuk difinalisasi apabila belum secara otomatis destructor lah yang berperan untuk menghancurkan maupun mengeluarkan dari objeknya tersebut karena emang finalisasinya adalah di dalam destructor ini destructor lebih kepada apa ya kalau sistemnya lebih kepada bukan menghancurkan lebih kepada menghapuskan seperti itu karena sistem ini kan kadang tidak semuanya relevan dengan diri kita sistem dengan kemampuan kita kadang seperti itu kadang sistem perlu diperbaiki seperti itu perbaikinya apakah perlu dihancurkan secara langsung atau lebih ke perbaikan seperti itu tergantung dari kebutuhannya tapi ada perbedaan yang mengenai tentang destructor dengan bahasa pengulaman yang lain jadi antara bahasa pengulaman visual studio dengan bahasa pengulaman yang lain memiliki perbedaan dalam destructor pada bahasa pengulaman visual studio dapat tidak memanggap destructor kenapa atau mengapa karena memang tidak tidak serah keseluruhan bahwa destructor ini selamanya harus dipanggil oleh visual studio karena memang ada waktu tertentu ada waktu kapan bahasa pengulaman tersebut akan dipanggil atau tidak dipanggil seperti itu karena dalam bahasa pengulaman visual studio tidak menghancurkan sebuah objek tersebut jadi siapapun yang akan bertanggung jawab untuk mengontrol destructor di dalam siap dikenal dengan nama .net seperti itu atau framework dari garbage collector seperti itu atau pengumpulan garbage seperti itu jadi karena tidak semua karena tidak dapat dihancurkan suatu objek tersebut di dalam bahasa pengulaman visual studio ini jadi yang bertanggung jawab adalah .netnya yang bisa mengontrol seperti itu karena kontrol dari destructor ini ini yang bisa mengontrol adalah .netnya tidak untuk dihancurkan di dalam visual studio seperti itu maksudnya destructor juga memiliki beberapa atribut jadi atribut yang pertama adalah kelas hanya boleh mempunyai satu destructor yang kedua adalah destructor tidak dapat dipanggil karena destructor tersebut dipanggil secara otomatis bukan kita yang manggil program tersebut bukan manggil tapi secara otomatis dipanggil oleh program tersebut nah destructor ini yang memilih yang bisa dipanggil melalui secara otomatisnya tidak kita yang memanggil atau usernya seperti itu tidak tetapi dipanggil secara otomatis tetapi destructor tidak mengambil buah modifier atau modifikasi atau tidak mempunyai parameternya destructor tidak mengambil modifikasinya atau tidak mempunyai parameter seperti itu beda dengan konstruktor tadi konstruktor static tadi memiliki parameter nah nama dari destructor ini sama dengan nama kelas yang diawali dengan tanda seperti gambar kendera seperti itu jadi ini yang dikatakan sebagai kelas yang diawali dengan tanda tersebut karena destructor lebih identik dengan tanda ini karena destructor lebih kepada tadi secara otomatis dipanggil jadi otomatis ya dengan menggunakan tanda ini untuk pemanggilannya nah contohnya seperti ini tadi kan lagi kepada tanda seperti ini ini contohnya destructor ini contohnya seperti yang ini contohnya tentang edisi tanda ini tanda seperti bendera ini yang akan dipanggil untuk secara otomatis edisi tersebut kodenya berdimasukkan kodenya berapa edisi tersebut berapa nilainya seperti itu jadi edisi tersebut kode yang menentukan jadi memang di destructor berbeda dengan konstructor tadi kebalikannya seperti itu ini cara keseluruhannya sederhana kelasnya adalah murid misalkan seperti dalam sebuah kelas siswa murid seperti itu kemulitasinya adalah murid kita bacakan konsol tersebut instannya adalah kelas telah dibuat nah destructornya adalah murid tersebut pemanggilannya adalah murid nanti murid ini akan pemanggilan kelasnya tersebut sudah di destroy seperti itu publikasi dari kelasnya bentuknya statik ini yang dikatakan string maupun argument lalu kita jalankan dari garbik koleksinya tersebut statiknya adalah kita jalankan instannya adalah ini adalah murid baru new murid atau seperti itulah untuk pemanggilannya jadi murid saja bisa dikatakan bisa dijadikan sebagai penganggilan secara otomatisnya dari destructor itu pun dengan yang lain seperti itu silahkan mungkin tanyakan mengenai destructor rawat ini sudah sudah selesai bukanlah ditanyakan silahkan silahkan mungkin tanyakan terima kasih ada yang izin gak mbak Firly mas Rehan gak masuk ya iya pak Rehan gak masuk tapi gak ada kabar sih ke saya ada yang izin lagi selain mas Rehan udah kayaknya pak cuma Rehan doang oke ada kendala gak tugasnya 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 kedua tim atau dua kelompok masih bingung dimananya ada ada sih pak kendalanya tapi sedikit-sedikit doang paling cuman kayak di koneksinya kayak misalnya kan Crystal Report ada versinya gitu pak kadang di setiap laptop kan beda-beda masuk kan gak nyambung gitu paling disitu aja sih pak tapi database-nya gak ada masalah ya database-nya di MySQL Connector ada di sini pak yang beda-beda iya beda-beda yang versinya beda-beda iya jadi harus nemuinnya tuh bener-bener kalau gak sama dia gak nyambung gak bisa psikologisnya sih emang harus ditaruh di satu laptop sih memang tapi emang agar satu laptop kenapa sindang seperti itu jadi ketika ingin presentasi yang satu laptop untuk mengenai programnya jadi bisa tahu kemudian satu laptopnya bisa buat untuk presentasi jadi pakai dua laptop seperti itu jadi memang ketiga tersebut antara program kemudian database maupun Crystal Report memang jadi kan satu kadang-kadang antara laptop Mbak Firli Mbak Kamali atau siapapun itu pasti kan beda-beda laptopnya versinya kadang memang disitu saya juga laptop saya pun juga beda pasti dengan kalian seperti itu tapi yang lain-lain gak ada kendala ya yang lain itu gak ada sih Pak gimana lagi ya ada yang buat tugasnya tentang apa atau kehidupan kalian sehari-hari tugasnya Mbak Firli kelompoknya bikin apa merencananya bikin ini sih Pak yang gampang aja ada tamah asiswa gitu iya emang saya bilang saya gak perlu yang bagus yang penting kalian ngerti ketika kalian ingin presentasi kalian ingin jelaskan kalian gak kesulitan ini kan jadi kalian bisa jadi preskripsi sekalian lah nantinya ke depannya jadi emang saya buat saya kasih tugas seperti ini emang ada nilainya tersendiri nantilah ketika kalian ingin membuat sebuah skripsi ingin membuat sebuah tugas akhir kalian hanya buka saja yang sebelumnya jadi tinggal menambahkan saja seperti itu ini yang lain ada kendala selain lakir di kelompoknya ini kemungkinan nanti presentasinya hari Sabtu ya karena kan kemarin Selasa eh Arbu itu kan libur kemungkinan sih sebelum lebaran nanti sebelum lebaran di Sabtunya paling nanti itu presentasinya jadi santai aja karena weekend tidak terlalu jangan terlalu ini lah santai aja kalau weekend ya anggapannya seperti main lah seperti itu walaupun sama-sama kuliah yang kemarin link saya berikan ada kendala gak di link itu atau coba pengen buat seperti itu pelan-pelan gak ada sih pak gak ada kendala yang bapak kasih linknya belajar juga dari situ pak saya juga belajar dari saya juga belajar dari seperti itu karena gak semuanya saya baca dari buku karena kan lebih ke praktek praktek itu kan kadang-kadang harus nonton punya orang kreasinya orang kemudian kita bisa modifikasi dari kreasi itu kadang-kadang seperti itu ada juga dari buku dilihat dari buku misalkan buku tentang visual studio kita kerjakan di laptop nah cara modifikasinya kadang-kadang masih bingung seperti apa tapi kalau lihat punya orang ada Anda contohnya kita bisa modifikasi itu nilainya lebih bagus lagi sebenarnya kalian jadi kalian ada satu modifikasi satu tingkat saja kalian udah punya nilai plusnya seperti itu jadi memang sama ketika kalian pasti nanti akan buat tugas akhir reskripsi atau apapun seperti itu kalian boleh lihat punya orang contohnya boleh dilihat tinggal dimodifikasi saja satu tingkat perbedaannya misalkan apa misalkan tadi tentang mahasiswa data mahasiswa pasti kan data mahasiswa pasti kan banyaknya datanya antara kabus A kabus B pasti buah data-datanya yang menjadi perbedaan itu apa misalkan dari data mahasiswa tersebut tidak ada apa ya website pribadi misalkan seperti itu website pribadi mahasiswa tersebut itu nilainya udah beda ada satu tingkat udah beda mungkin ada lagi tambahan lagi misalkan dari data mahasiswa itu karena kalian anak IT pasti kan nanti akan sewaktu-waktu membuat website pribadi seperti itu mungkin ada lagi kalian punya data mahasiswa tersebut misalkan jarak dari rumah kalian sampai kabus berapa kilo perbedaan lagi datanya jadi memang data-data itu kadang yang aneh-aneh yang dijadikan apa namanya dijadikan membuat sebuah ini membuat sebuah nilainya lah kadang itu suka aneh-aneh data-data itu jadi tidak harus yang bagus tadi seperti itu data tentang apa data-data mahasiswa mungkin bisa diganti dengan data tentang keluarga kalian seperti itu data tentang keluarga kalian misalkan dari dari siapa dari nenek kalian sampai kalian punya nanti ketika punya anak atau punya cucu pasti kan lebih beda antara data seperti itu kadang-kadang memang nanti saya bilang data itu suka aneh-aneh yang bisa dijadikan modifikasi yang penting modifikasi aja kalian boleh yontek yang penting ada modifikasi jangan dicontek secara keseluruhan kalau saya sih gak jarkan seperti itu emang saya pernah melakukan seperti itu tapi saya ubah saya membuat sebuah apa misalkan sebuah artikel atau apapun seperti itu saya lihat dulu saya baca saya telah oh ini bedanya disini kita ubah sedikit datanya pasti milik perbedaan yakin pasti antara kelompok yang berfitri dengan kelompok yang lain pasti memiliki data yang berbeda misalkan walaupun sama-sama data mahasiswa pasti memiliki data yang berbeda yang dikatakan sebagai nilai value-nya nilai keuntungan yang lain seperti itu kadang seperti itu silahkan mimpin dan tanyakan untuk slide hari ini kalian bisa download di e-learning sudah saya upload dari minggu lalu kalian bisa dan apalagi ya karena sudah ingin menjelang dikit-dikit lagi sekitar tiga sampai empat pertumbuhan lagi lah untuk apa namanya puas nanti ya puasnya saya pasti buat yang gak sulit buat kalian karena karena sudah ada tugas di akhir sebelum puas nanti paling saya kasih seperti biasa untuk tugas untuk puasnya jadi tidak tidak berumit tidak beruat tidak sulit lah yang bisa kerjakan nantinya mungkin itu saja sih dari saya untuk tugasnya maupun puasnya tinggal dikit lagi ya pertumbuhannya ya mungkin kesimpulan kesimpulan ada beberapa kesimpulan disini ada prolipor lagi tadi saya balik ke ulas lagi ke atas adalah dari bahasa Yunani yang artinya adalah mempunyai banyak bentuk kenapa? karena dikatakan sebagai suatu konsep di dalam bahasa programan yang memiliki arti itu tadi itu sesuatu yang dapat sesuatu yang sama dapat memiliki bentuk yang berbeda-beda sesuatunya sama tetapi memiliki bentuk yang berbeda-beda karena tadi artinya adalah memiliki banyak bentuk tadi seperti itu polimorfism juga memiliki dua bagian yaitu overloading dengan overreading overloading tadi saya sudah jelaskan secara gamblang mengenai overloading dari polimorfism maupun dengan overreading dari polimorfism konstruktor ini adalah suatu fungsi yang pertama kali dijalankan ketika program sedang dijalankan karena ini adalah bagian dari member dari suatu kelas yang untuk mengeksekusi setiap objek yang baru pada sebuah kelas jadi konstruktor adalah sebuah fungsi yang dijalankan ketika ingin dijalankan dan untuk mengeksekusi setiap proyek yang baru konstruktor juga memiliki dua bagian yaitu konstruktor yang bentuknya default maupun konstruktor bentuknya statik kalau tadi default tidak memiliki sebuah parameter sedangkan statik memiliki sedikit parameter dari konstruktor tersebut sedangkan destruktor merupakan kebalikan dari konstruktor tersebut kenapa destruktor ini lebih sering sebagai finalize atau finalisasi seperti itu baik yang dari bentuknya mengajarkan dari destroy maupun dikeluarkan dari secukupnya destruktor juga memiliki beberapa atribut yaitu ada 4 ada bentuknya kelas hanya boleh mempunyai satu destruktor kemudian destruktor tidak hanya dapat dipanggil tetapi dipanggil secara otomatis seperti itu ketiga tidak mengambil sebuah modifier atau modifikasi atau tidak memiliki sebuah parameter nah hampir mirip dengan default tadi konstruktor default tidak memiliki parameter perbedaannya adalah tidak juga memiliki modifier atau modifikasinya nah yang keempat nama dari destruktor tersebut memiliki awalan dari tanda seperti seperti bendera tadi perbedaannya disitu untuk pemanggilan dari destruktor jadi destruktor juga memiliki sebuah tanda tanda khusus seperti itu untuk pengambilan dari kalimat destruktor tersebut jadi ketika yang memanggil sebuah destruktor maka pemanggilannya pun juga harus memiliki apa tadi memiliki tanda khusus seperti itu jadi di destruktor ini memang tandanya khusus bentuknya adalah seperti gambar bendera tadi ini jarang sekali nanti akan kalian temukan ini hanya teorinya saja tapi di dalam pembuatan program jarang sekali kejadian seperti itu tapi lebih banyak kepada destruktor tadi seperti itu karena tidak harus dipanggil oleh sistem atau bentuk parameter sudah tidak ada maka penilai defaultnya sudah ada seperti itu terkaitan dari kebutuhannya jadi memang prostruktor restruktor ini adalah bagian dari objek oriented programming tetapi saya hanya memberikan dua pertemuan saja karena tidak banyak mengenai materinya tersebut di minggu depan sudah pertemuan ke-12 kalau tidak salah tentang mengenai database nya ke-13 juga tentang database dan juga masih baru saya tentang personal report nanti tugasnya bisa kalian kirimkan ke email seperti yang biasa nanti dilampirkan tentang hasil reportnya dalam bentuk PDF dan PPT-nya juga untuk kalian presentasikan mungkin itu saja dari saya ada yang tanya ke tidak tidak ada Pak jadi keluar kelas jam berapa jadi jam 10 kurang tadi pagi tidak ada kelas Pak paginya sakit oke mungkin itu saya ada yang tanya kan tidak mengenai tugasnya maupun apapun itu maaf Mbak Inan belum bisa bales VA-nya karena masih lagi kondisi kurang enak badan juga dari minggu lalu memang saya paksa ketung kalian untuk ngajar kalian nanti kalau kalian hari ini gak ada mata kuliah kasihan dua mata kuliah kehilangan waktunya saya bila-bila untuk ketemu dengan kalian silahkan ingin tanyakan mengenai tugas-tugasnya kalau tidak kalau tidak ada kalian beristirahat ya atau udah lapar tapi masih lama sih mungkin gimana Mbak Pirli dilanjutkan atau apa Tentu saja biar biar kalian juga istirahat dan tolong jaga kesehatan kalian ya karena kondisinya lagi luar biasa gawatnya kalau bisa tidak perlu keluar ya tidak usah keluar memang luar biasa di luar lagi banyak sekali orang-orang yang terkena COVID-19 jadi memang kalau bisa vaksinasi ya vaksinasi tapi kalau misalkan kalian yang tidak perlu harus keluar ya tidak perlu keluar sekali jadi buat menjaga kesehatan kalian dan keluarga kalian lah memang terutama di tanggang raya seperti itu luar biasa penyebaran COVID-19 makanya memang pihak kabus belum berani untuk menghadapkan pertumbuhan secara offline kita juga saya masih saya sebagai dosen juga berharap ingin ketemu dengan kalian secara tatap muka tapi memang kondisinya belum-belum bisa mempertemukan kalian lah di kampus karena memang kita selalu koordinasi memang dengan pihak-pihak kampus memang kondisi kampusnya juga belum bisa untuk tatap muka secara langsung ya mohon maaf ya kalian hanya bisa bisa lewat zoom seperti ini hampir satu tahun ya kalian seperti ini ya mudah-mudahan cepat selesai COVID-19 nantinya ini jadi kalian bisa tetap muka bisa ketemu bisa cengkrama dengan temannya satu sama lain saya juga pengennya bisa ketemu dengan kalian tapi memang apa dah ya kondisinya memang nggak bisa ketemu dengan kalian lah memang kondisinya tadi Pak Ajis juga sakit saya juga sebenarnya agak-agak meriang tapi saya usahin untuk ketemu dengan kalian ya mohon maaf itu saja mungkin dari saya belum bisa ketemu dengan kalian sampai saat ini ada sembilan orang sampai gubur satu orang tadinya 10 dagu bersatu orang udah bisa ketemu dengan kalian saya sih berharap nanti semester berikutnya bisa ketemu dengan kalian mudah-mudahan bisa cepat pulih lagi bumi kita dan kesehatan kalian tetap dijaga karena kalian kan masih muda ya nggak sampai nanti kalian sakit terus kalian harus dibawa ke rumah sakit ya oke itu saja dari saya mungkin ada yang ditanyakan mungkin ada yang dibicarakan silakan kalau tidak ada ya saya akhiri biar kalian juga istirahat biar nggak terlalu capek terima kasih atas waktunya selamat siang mohon maaf kalau suara saya agak kurang-kurang mengenakan karena suaranya agak-agak terkena flu berat mungkin itu di saya dari saya selamat makan siang selamat beristirahat selamat sholat juhur nanti untuk muslim dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih